Intro Tahun 98, di desa Lawulo, sebuah desa terpencil di Sulawesi Tenggara, seorang bayi perempuan lahir, Apriyani namanya. Meski terlahir dari keluarga kurang mampu, tak menyurutkan Apriyani untuk menggapai impian. Sejak kecil, ia hobi main tepok bulu di kampungnya. Namun setelah melihat Susi Susanti bermain, hobinya pun berubah, main bulu tangkis. Sang ayah pun membuatkannya raket dari kayu. Apriyani senang karena mendapat dukungan sang ayah. Ayahnya kemudian membeli raket di pasar dan membawa Apriyani masuk ke klub bulu tangkis. Apriyani ternyata berbakat, ia memenangkan beberapa lomba. Waktu terus bergulir, Apriyani makin giat berlatih. Hingga tiba di suatu masa yang mengubah hidupnya. Dengan modal 200 ribu, Apriyani berhasil masuk ke klub pelatnas PBSI yang mengantarkannya menuju Olimpia di Jepang dan bersama Grecia Poli masuk ke babak final. Kini Apriyani tak lagi gadis kampung yang main bulu tangkis pakai raket kayu. Tapi pemain tingkat dunia yang diperhitungkan. Bravo Apriyani, darimu kita belajar bahwa kesederhanaan bukanlah penghambat kita untuk meraih impian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!